Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada kalau ini projeknya ya ini saya akan nunjukin gimana caranya bongkar hub reduction ya untuk lori skin ya seperti video saya sebelumnya yaitu video cara nambah oli di hub production ini lori yang sama ini kelihatan banget di belah dalam ini sudah pasti yang namanya kampas rempun ikut bahasa semua kelihatan kita lihat sebelah kanan tuh kelihatan kering yang sebelah kiri ini basah banget untuk proses ini bro harus buka ban ya banyak juga jadi saya cek terlebih dahulu nah untuk banyak Oke Bro di proses ini saya menggunakan effect untuk lebih gampang ya untuk buka bannya kenapa buka ban masa kalau jenis yang pakai hub production ya memang harus buka ban hanya kita mau ngeluarin hub bearing sama dengan model yang seperti lori-lori kusuh atau hinu yang ada sistem bisa dikeluarin terus cukup buka sub tayar terus kita ngelepas apa namanya nut bearing maka dengan ban-ban sekali kita bisa keluarin kayak gitu tapi untuk jenis yang kayak gini kita harus keluarin terlebih dahulu bannya hai 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 oke perubannya sudah terlepas ya untuk proses berikutnya yaitu kita mau buka itu gigi redaktionnya kita harus lepas itu nut-nut yang pinggir cuman terlebih dahulu ada empat screw yang tengah itu kita harus lepas baru kita ngeluarin apa namanya break drumnya cukup ditarik aja ke lebih oke Bro kita kita keluarin dulu minyaknya sebelum ini ya sebelum kita buka skru-skru nya kita pastikan minyaknya sudah keluar untuk mencegah nanti murad-murad malam minyaknya kalau nanti keluarin kita mulai kali ini kita mulai aku beri sebelum kalian keluarin ya yang namanya penutup gigi redaktionnya ini kita ketuk-ketuk dahulu untuk supaya gamnya atau lemnya itu bisa dikupas terus kita ompel pakai screwdriver WP ya atau obeng-min kita gunakan obeng-min terus kita kelihatan jangan lupa WC nya kita simpan WC itu sabtayarnya itu sabtanya untuk ngeluarin kita cukup pakai obeng dua buah obeng kita ompel Hai baru kita tarik itu sabtayarnya langkah berikutnya yaitu sekru-sekru yang keliling kita lepas terus kita ompel juga pakai obeng-min terus kita keluarin gigi hub productionnya yang kecil nah disitu ada empat gigi terus untuk lepas gigi yang besar ini Bro jangan lupa disitu ada klip kita lepas terlebih terlebih dahulu klipnya ya klipnya kita lepas terlebih dahulu terus giginya kita tarik aja oke Bro sekarang kita buka nut bearingnya cuman terlebih dahulu jangan lupa kita cari ini pasti ada satu klip satu pin di sini punya mana-mana 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 nah ini pinnya dulu pinnya ini kita keluarin dulu ini adalah fungsinya untuk supaya nut bearing nut bearing nya enggak pusing enggak motor jadi nahan disitu untuk jangan sampai hilang itu bro harus disimpan Oke sebelum langkah berikutnya disitu ada wasa wasi atau lapik kayak modelnya kayak klip cuman bukan untuk klipnya fungsinya bukan untuk nahan enak ya ini fungsinya untuk sistem mat kayak kayak wasi awasi gigi yang besar tadi kayak gitu untuk fungsinya untuk nahan gitu kita keluarin dulu menggunakan klip wasya eh klip layak klip baru kita lepas nut bearingnya Oke Bro nah berintah terlepas nah tinggal kalau menarik itu HP ring ya nah ini ada wasi bro HP ini kita tarik jangan tarik cenggirian Bro kalau ini berat Bro ini harus dua orang Bro eh berat banget ini kalau kaki haduh ah conti tambah gaji Hai aduh Oke Bro bercanda Oke untuk langkah berikutnya Bro untuk ini kita pastikan ya sehubungan ini ini olinya keluar kita pastikan penyebabnya apa-apa isinya sudah keras atau bisa kelakernya rusak banyak-banyak sebab kita harus teliti terlebih dahulu apa sebabnya antara bearing-bearingnya kedua Bro kita pastikan kita cek nah ini mobilnya yang belah dalam kita pastikan kita puter-puter enggak bisa oh ini kalau rusak Bro harganya satu juta Bro ada yang tapi kita lebih mahal ini Bro satu bearing satu klaro ini ada dua beli dua saya iwis buat kita bu hehehe kalau beli bakso tumpah Bro oke bro gunnya tidak lupa ya jangan berinya tak punya pun diperiksa dicek pastikan berinya enggak rusak terus oisilnya juga nggak rusak itu saya cek enggak rusak lho burung semuanya bagus cuman saya curiga disini ini penahan ini penahan untuk pinta di duping yang bulat itu penahan tapi ini pecah burung saya yakin ini pengebarnya kalau ini pecah kayak gini otomatis enaknya itu motor dan motor ke depan itu banyakkan motor ke depan jadi kena kegegaran itu dia akan longgar sedikit makanya gojang ini penyebabnya disitu dengan disini kayak ini punya ini ada washi tadi terus kenap terus pin yang tadi itu untuk nahan menat ini harus dicadikan tuh ini buru enggak boleh dibiarkan ini tak bisa dipakai lagi ini belum ini mendingan cari lagi aja resiko bro daripada nanti malah bani malah Nyalib nih kuih bani sopo telah tak nih bani dewi Oke bro kita sudah bisa pastikan penyebabnya itu bro makanya olinya bojol kayak gitu Oh oke bro untuk kalian jangan loh bisa teliti semua lihat ini bro ini polinya sudah masuk ke anak ini kita bersihkan pakai solar terus tembak air bro oke bro sekian dulu tunggu video untuk pemasangannya Oke yang ini terima kasih Assalamualaikum